Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saudara-saudara sekalian Berjumpa lagi kita di channel kita yang serba simple Channel Malaysian Respon Pada kali ini tuan-tuan video saya mungkin agak simple Atau durasinya agak pendek Kerana saya cuma mau menyatakan tentang Teori saya mengenai satu pertemuan Yang saya anggap misteri Yaitu satu pertemuan rasmi antara dua pemimpin Yang berlaku baru-baru ini Kita sedia maklum tuan-tuan Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin Telah melakukan kunjungan rasmi 24 jam Ke Indonesia, ke Istana Merdeka Untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo Jadi tuan-tuan mungkin tertanya-tanya Apa yang misterinya? Pertemuan antara dua pemimpin negara? Apatah lagi di luar negara serumpun ini Yang pemimpinnya sering bertemu? Oke Mungkin menurut saudara-saudara begitu Tapi menurut saya Seperti saya janjikan Channel saya sentiasa mengupas Hal-hal yang mungkin Lain daripada yang lain Yang di luar kotak Teori saya mungkin Menurut setengah orang Tidak ada di channel yang lain Saya tidak akan mengupas semula Apa hal-hal yang biasa Saya bukan tunjuk pandai tuan-tuan Tapi ini pendapat pribadi saya Jadi apa yang meragukan tentang Pertemuan ini tuan-tuan? Simple Pertama tuan-tuan Tempoh ataupun ketika yang dipilih Bukankah kita sekarang ini Sedang berada Di kemuncak Perintah Kawalan Pergerakan Sejak kebelakangan ini tuan-tuan Semasa era lockdown Kebanyakan Persidangan Di antara pemimpin-pemimpin dunia Bukan saja antara satu sama satu Tapi dalam persidangan yang beramai-ramai pun Biasanya Persidangan dijalankan secara telekonferensi Telekonferensi tuan-tuan Secara live kadang-kadang Secara satelit Ada juga Mungkin kalau hal-hal tersebut sulit Cukup dengan melakukan panggilan telepon Tapi Tan Sri Muhyiddin Yassin Telah menyatakan bahawa Ada hal atau perkara Yang hanya boleh diselesaikan Melalui perbincangan bersemuka Perbincangan empat mata Hal apakah itu? Wallahu'alam bisa Wabat tuan-tuan Tapi dalam teori saya di belakang video ini Nanti di hujung video ini Saya akan nyatakan Yang kedua tuan-tuan Yang agak meragukan saya adalah Apabila dalam sidang media Selepas mereka berjumpa tersebut Presiden Joko Widodo telah mengungkapkan sesuatu Yaitu Rasa sukacita beliau Bahawa Beliau akan menitipkan Menitipkan WNI kepada pemerintah Malaysia Maksudnya menitipkan WNI WNI Warga negara Indonesia kepada pemerintah Malaysia Kenapa perlu dititipkan? Nah jadi disini ada question mark Tentang ungkapan kedua-dua pemimpin tadi Yang seorang kata Ada hal yang hanya boleh dilakukan Hanya boleh diselesaikan dengan pertemuan Empat mata Yang seorang lagi mengatakan Beliau sangat bersuka cita Menitipkan warga negaranya kepada pemerintah Malaysia Oke tuan-tuan Saya punya teori berpolitik sangat simple Dari dulu Saya sayangi parti politik Yang saya rasa saya patut sokong Saya sayangi pemimpin Yang memimpin negara saya Saya sayangi pemimpin politik Daripada parti Yang mungkin ideologinya Kena di hati saya Tapi saya tidak pernah cintakan mereka Yang saya cintakan cuma negeri dan negara saya Kenapa tuan-tuan Kita tidak boleh cintakan pemimpin Kenapa kita harus sayang saja Karena tuan-tuan Kalau kita cinta dengan seorang pemimpin Atau parti politik Kita akan terdedah dengan ketaksuman Kita tidak akan boleh berfikir secara straight Oke Jadi atas dasar cintakan negara ini Saya memilih untuk mengkaji Teori tentang pertemuan tersebut Saya sayang pemimpin saya Beliau merupakan Perdana Menteri saya Tapi ada hal yang meragukan saya Dalam pertemuan tersebut Pertama tadi Tentang detik dan ketikanya Kedua Apa yang saya rasa Berlaku semasa persidangan tersebut Tuan-tuan dan puan-puan Saya bagi contoh Di mana-mana tuan-tuannya Kalau ada pertemuan antara dua pemimpin Apatah lagi pertemuan tersebut Membuatkan hal sulit Biasanya Apa yang mereka perbincangkan di meja persidangan Di meja mesyuarat Lain dengan apa yang bakal mereka sampaikan Semasa sidang akhbar atau sidang media Di sidang media Mungkin untuk public relation Untuk kegunaan perhubungan awam Mereka akan menyatakan secara ringan-ringan Mungkin secara menjawab pertanyaan direct Daripada wartawan Tetapi tidak mungkin mereka menyatakan Hal sulit yang mereka perbincangkan Nah jadi menurut saya Dua ungkapan tadi Dia kata teori tentang hal yang boleh Cuma boleh diperbincangkan saja Serta ungkapan yang seorang lagi menyatakan Kegembiraan yang menitipkan warga negara Indonesia Menyebabkan saya berpikir Jadi saya kasih contoh tuan-tuan Dulu Semasa tahun 1937 Sewaktu Nazi berada di kemuncak kekuatannya Dusseland Ewag Germany Awake pada masa itu Hitler telah memanggil pemimpin-pemimpin Daripada negara low countries Seperti Austria, Bulgaria, Cekoslovakia Jadi saya kasih satu contoh tuan-tuan Presiden Emil Hatska Beliau merupakan Presiden Cekoslovakia Atau sekarang ini Republik Cek Beliau telah dipanggil ke ibu pejabat Nazi Di Berlin Untuk bersidang dengan Hitler Jadi semasa sidang media Semuanya baik-baik saja Mereka nyatakan bahwa Dalam sidang media tersebut Telah termeterai beberapa perjanjian Yang memanfaatkan kedua-dua pihak Tapi tuan-tuan Realitinya jauh panggang dari api Kerana apa yang terjadi Sebenarnya Emil Hatska telah dibawa masuk Ke headquarters Nazi Di sana selama 4 jam Hitler bambu dia Tak kasih bakan Tak kasih minum Paksa dia untuk tanda tangani Apa saja surat yang ada di depan dia Beliau tidak ada pilihan Kerana Di depan beliau Para general Nazi Dengan lambang swastika Mundar mandir Terpaksa sign Lepas itu Di sidang media Semua baik-baik saja Kita ikut satu contoh lain Tuan-tuan Presiden Idy Amin Diktator Uganda dulu Beliau didatangi oleh pemimpin Daripada Negara Kenya Kalau tidak salah saya Satu negara Satu benar Afrika juga Jadi dia datang Jadi Presiden Idy Amin Sangat gembira dengan Lontan tersebut Dia kata banyak hal positif Yang termeterai Jadi sebagai menghargai Kunjungan hormat Presiden Idy Amin Menghadiahkan kepala singa Kepala singa yang real Kepada Pemimpin tersebut Untuk dibawa pulang Apa jadi tuan-tuan It's blow mid-air Meletup di udara Rupanya kepala singa tersebut Bom Jadi nampak tak Realiti yang diperkatakan oleh Pemimpin-pemimpin Terstentu Kalau mereka datang Untuk satu sidang yang sulit Biasanya lain Daripada apa yang dinyatakan Di sidang media Jadi sekarang Kita pergi kepada teori saya Tentang apa sebenarnya Yang meragukan saya di sana Ini mengingatkan saya Terhadap sesuatu Tuan-tuan Perkataan menitipkan Dan perkataan pertemuan sulit Mengingatkan saya Sesuatu Yang berlaku kepada Negeri saya yang saya cintai Negeri Sabah Yang efeknya Masih kita rasa sampai sekarang Dulu tuan-tuan Semasa PBS Berada di puncak kekuasaannya Hampir tidak ada parti politik Yang boleh menggaguh-gugat Kekuatan PBS di Sabah Jadi Pada masa itu PBS adalah pembangkang Di peringkat pusat Kerajaan pusat Mau mengambil sebelah Sabah Macam-macam teori kempen Teori Sabah baru Teori Pembangunan Mapan Sabah Macam-macam Untuk mereka Mengambil Tampuk kekuasaan Daripada PBS Tapi sekuat manapun Mereka telah fikirkan Dari 48 kerusi dun Pada ketika itu Paling kuat pun mereka Boleh menang Antara 15 atau 16 kerusi Saja PBS akan menang Selebihnya Jadi mereka buntu Jadi apa yang berlaku Kalau tidak salah saya Saya lupa tarikh dia Tapi saya masih ingat Tahun dia Pada tahun 1988 Perdana Menteri kita Pada waktu itu Tun Mahathir Muhammad Bersama dengan Datuk Seri Megat Junit Megat Ayub Allahyarham Megat Junit Megat Ayub Telah melakukan Lawatan yang persis Seperti ini Ke Manila Mereka telah bertemu Dengan Presiden Filipina Presiden Fidel Ramos Dengan kenyataan Yang hampir sama Kenyataan yang hampir sama Kami terpaksa pergi Karena ada hal Yang mau diselesaikan Hanya dengan bertemu Bersemuka Kemudian Presiden Fidel Ramos Menyatakan Ungkapan yang persis Seperti apa yang dikatakan Saya gembira Saya gembira Menitipkan It's just around the corner Kita tidak tahu Ini juga mungkin Satu petanda Saya sayangi Saya sayangi pemimpin Atau parti politik Tapi cukup sekadar sayang Untuk cinta Saya cuma cintakan Negara saya Jadi atas dasar Cintakan negara saya Saya bikin video ini Untuk kita Sama-sama mengupas Dan bertanya Apa sebenarnya Tujuan pertemuan tersebut Dan apa risiko Yang bakal kita hadapi Di belakang ini Mudah-mudahan Ini sekadar telahan Mudah-mudahan Ini sekadar teori Mudah-mudahan Perbincangan tersebut Memanfaatkan rakyat Di kedua belakang Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh